SML GT, ada orang ngeliat jalan, jalan mana bang? Itu artinya adalah, artinya apa ya? Kita kali ini bakal ngebahas tentang hero archer yang lain dan sisa 2 ya, ada Fennec dan ada Valhain Sekarang saya bakal ngebahas Fennec karena banyak banget yang request, item buildnya adalah seperti ini Tapi ini gak baku ya, jadi saya bakal jelasin dulu Pertama, kalau musuhnya banyak tank, kita bikinnya Favenir Talon, tapi kalau gak banyak tank, kita bikinnya Beast Blade sebagai gantinya, oke? Yang kedua adalah Boots, Bootsnya terserah selera, temen-temen sukanya War Boots atau Hermes Select atau Sonic atau Glee Tergantung jemlah musuhnya dan jenis musuhnya Kalau banyak magic, kita bikin Glee, banyak attacker kayak Jepis bikin Sonic, kalau pengen lari cepet Hermes, kalau mau attack speed cepet War Boots Yang ketiga adalah Delphine Shake Ini untuk apa? Untuk ngacurin toal dengan cepet dan kita kalau ngaktifin si satunya jadi cepet Mantep lah Keempat adalah Favenir Tour, ini bagus banget buat bantuin dia jadi ganker, selain itu juga attacker Tapi kalau temen-temen sadarin, Hero Favenir itu diamanya jadi agak lemas, selain itu juga jadi lembek banget Hehehe, lembek banget, gila dah Yang kelima adalah Death Seekle, pengganti murah masa, dan yang terakhir, terserah kalian mau beli apa Terserah itu maksudnya apa bang? Bisa beli Omni Earl, bisa The Beast, bisa Fastly Sting, bahkan bisa yang lain lah Seperti murah masa kalau musuhnya banyak defense-nya Jadi itemnya seperti ini, temen-temen Dan untuk Arcananya sendiri Saya lebih suka pakai Attack Speed, temen-temen Karena tugasnya dia adalah penghancur Tower Jadi Tower musuh bakal kita hancur rata semua jadi sampah koreng bumbu ayam berserta dengan orang-orangnya Dan yang terakhir adalah Physical Attack Armor Pierce Dan talentnya pastinya kita bakal pakai Flicker Jadi itu temen-temen untuk item build talent dan Arcananya Kita langsung lihat aja gimana aksinya Fennec dengan build seperti ini Apakah efektif atau tidak? Let's go! Oke temen-temen, kita sudah mulai Kita beli, terserah mau beli boost dulu atau mau beli Attack Speed dulu Jadi pakai Fennec itu cukup menyenangkan ya Tapi sayangnya Fennec jadi cukup banget sekarang Emang, aku masih Youtube Dan mereka magi, kita dipur ini temen-temen Mereka banyakan magi, itu mau tulis apa sih? Dipur Jadi musuhnya itu ada 4 magi dan 1 archer dan gila mereka Mereka ngepur kita temen-temen Jadi kita bakalan main Fennec dengan full pusher disini Kenapa? Pusher bukan yang di perut lo itu ya? Jadi full pusher ini maksudnya kita ngepus musuh Masukin Youtube bang, wok 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 YTEG Gaming KW 2000 Setau gue cuma ada KW 123 deh 2000 dari mana ya? Soal lucu lubang sampah, tolong Ada Mas Eje, Youtube Gue bukan tukang OJ ya? Emang tukang OJ doangnya dipanggil Mas? Nggak, saya nggak Sarah ya Ini panggil gue Mas juga buah Mas Eje Mas ini Mas, ini Mas Gak ditabokin melalui Ampun, ampun, ampun Mereka nggak ada asasin Jadi saya kira mau nyampain dia Tapi nggak bisa, nggak bisa Sakit banget, buset Jadi kita bakalan cepat-cepat ngepus ya Ini si Ruba ini Dulu saya belum sempat ceritain Kenapa dia suka pake topi Jadi dia itu botak Tau nggak sih? Katanya sih pake topi itu bisa menyebabkan kebotakan ya Kata siapa? Nggak tau Jadi Nggak tau sih Jadi kemarin gue dipuji teman-teman Katanya saya kayak penyerah dia Setuju nggak? Setuju dong Mas, gila Mas Jangan mau emang Mas, anjir Kalau kita menang nggak masuk Youtube Aduh gue dibacotin Ya gila Gue seneng banget sih dibacotin gitu di awal Jadi ada tipe kal Dua tukang bacot di dunia Yang ngebacotin AJB Gaming Yang pertama adalah bacot di awal Dia tau dia bakal kalah Jadi dia bacot seperti itu Supaya dia dikira Dia lagi ngepur gitu lah Dia nggak serius Dia sengaja ngalah Supaya masuk Youtube Itu yang pertama Yang kedua Yang main serius banget ya Sampai satu titik Dia udah mau kalah Dia bilang Jangan Sengaja ngalah Kalau nggak Kalau kalah Dia nggak masukin Youtube Itu yang kedua Yang ketiga adalah Dia udah persiapin ya Dari awal sampai akhir Kalau gue menang ya Gue bakal bacotin dia Jadi dia diem aja gitu ya Udah mau menang di akhir Berarti dia bacot Otak mana otak Ya itu bener Itu tiga tipe Itu otak mana otak Jadi mereka cuman berani bacot Setelah Mereka Pertama takut kalah Kalau takut Kalah takut dikatain diri gue ya Jadi Bilang dulu Dia ngalah ya Seakan-akan dia ngalah Yang kedua adalah Yang dia Gue jadi nggak ngomongnya fan Gue curhat dulu dikit ya Jadi yang kedua adalah Dia Sengaja Main serius Tapi udah mau kalah Dia bacot kayak tadi Yang ketiga adalah Dia nggak bacot ya Tapi dia udah persiapin Kalau gue menang Gue bacot Jadi abis menang Dia langsung bacot teman-teman Jadi Itu tipikal Tiga player yang sering bacot Jadi kita lihat aja Skillnya Player yang suka bacot Seperti ini Apakah bener-bener pro Atau nggak Tapi biasanya sih Kalau yang ngomong gini di awal Itu mainnya kacau Kalau masukin youtube Judulnya musuh kocak ya Nggak 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 mau Musuh cocot ya Tapi alisinya nggak bacot sih Dari Saya pertimbangkan lah ya Temen-temen ya Tapi kita lihat lagi Nantinya gimana Jadi kita kalau kayak gini Kita bisa ngebokong musuhnya Karena musuhnya itu Banyakan magi Kita bisa cepet-cepet bunuh Abisal dulu Mereka nggak mungkin bisa nyampahin Karena mereka menjik semua Dan kalau musuhnya Banyakan tank Kita harus bikin murah masa Pada akhirnya Makanya jangan menangin Nanti nggak masuk youtube Hah Songong ya Cari mati ya Makanya jangan Banyakan ngetik Mati loh Aduh gocok Hewannya Cocor mati dulu Oh my god Untung aja Itu temen kita malah Telepon depan mata kita loh Mundur Jadi musuhnya itu Semuanya magic Saya nggak tahu Mereka kayaknya party Soalnya mereka ngetiknya Nggak berhenti-berhenti Dan juga Tapi beda nick sih Nggak tahu sih temen-temen Mereka main bareng atau nggak Yang pasti Semoga mereka nggak main bareng lah Jadi kesannya nggak Kalau berjamaah Kalau berjamaah Nggak lah ya Sepertinya alistennya pro ya Mereka nggak banyak cincong Nggak banyak cocok ya Mantap temen kita Kita bisa beli item Pertama kita ya Blitzblade Itu bagus banget Buat cepet-cepet ngepush Karena Demainya itu nggak Gitu-gitu 60 doang ya Tapi baki atas speed Dia kenceng Jadi vanic itu bisa 4 kali attack Sepet-sepet itu mantep banget Jadi dia bisa ngacurin tower dengan cepat Dan Seperti saya bilang ya Vanic itu botak ya temen-temen Kenapa vanic bisa botak bang Jadi vanic itu Dulu Gangguan penuaan Jadi vanic itu udah tua temen-temen Dia udah umur 85 tahun Ngomong apa sih lo Lo bisa diem nggak bang Gue cuma mau nonton Serta main pakai vanic Hentikan omongan lo yang nggak penting itu Jadi kita bakal bokongin si Kali nih Eh Kali Sini loh Eh ada tukang Sendol Ampun Beri Beri pecah pala kau Sini kau Pecah palanya Nanti kalau nonton Goreng bubayam Sakit banget pelornya Ampun 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 Gila Sakit bener Bener-bener sakit Gue kan alih kunci Random banget ya Maksudnya dia bisa ngiket gitu ya Jadi kunci Iya Karena IQ gue cuman Cuman Cukup tinggi Jadi gue ngerti lah IQ lo berapa sih bang 142 Gue udah bilang berkali-kali temen-temen Gue ngetes IQ Tes IQ dimana bang Tes IQ di Lembah pertanyaan gue sendiri Jadi Gue nilai sendiri Gue jawab sendiri Prediksi gue sih IQ gue 142 Kalau lo ngomong angka itu mulu bang Nggak tau Gue suka aja Aduh Gila itu temen kita Matinya-matinya palanya Pecahkan palanya Pecahkan palanya Pecahkan Pecahkan pala Kalau ngomong goreng buayam Bumbu Oke Ngepur Gue ini kan ngepur ya temen-temen ya Mati sama dengan ngepur ya Kalah sama dengan pemanasan Itu adalah prinsip EJ Gaming Kita bakal beli item Boots Gilded kayaknya temen-temen Kenapa? Karena maksudnya magic semua Kita nggak butuh Defense Kok nggak GG EJ-nya nih Kan EJ KW tadi KW 2000 lagi Gimana bisa GG? Gigi itu apa? Nggak guna Tolong jelaskan mas Arti GG itu apa? Jadi gini temen-temen GG itu adalah istilah Ini gue sekalian kuliahin kalian ya GG itu adalah istilah yang digunakan Kalau Permainan sudah selesai Jadi istilahnya good game ya Permainan yang bagus Setidaknya Sama-sama Sekedua belah tim itu Menikmati permainannya Itu disebut GG Kenapa ada hero Di sebut GG Itu karena istilah Orang Indonesia aja Yang kampungan Kayak gue Semua dibilang GG Gigi Ngerti? Nggak ngerti ya GG tuatnya apa itu Good game Yang bener itu Harusnya imba Imbalance ya Imbalance Itu artinya Gue jadi ngajarin bahasa Inggris Artinya tidak seimbang Jadi dia itu seakan-akan Diciptakan Lebih deh Banding dengan lain Maaf tim kami Nora Saya maafkan Kahlinya baik juga ya Dia punya intisiatif Untuk mengatakan Kalau timnya Nora Ini Kocok Jadi kita bakal Langsung diikat Ben Ampun Ben Ampun Gue ngapain kesini Trio wacan ya Awas kalian ya Jadi Aduh Kacau Gue gak bisa berkata apa-apa Si banyak cocok mati Sama ten Solo kill lagi Kocok banget Itu buset dah Dia mau alasan apa nih Alasan apa Gue sengaja nih Biar masuk youtube Dia bilang gitu ya Jadi Jadi Ejgaming ini udah sering banget Ketemu peliar yang kayak gitu Dan itu udah Jadi makanan sehari-hari sih sebenernya Tapi biasanya itu Mereka udah mau menang baru ngomong Karena mereka udah persiapin dari awal Gue gak mau bacot dulu Ntar kalo gue bacot Nanti masuk youtube ya Ntar gue menang dulu deh Gue menang dulu Gue udah menang baru gue bacot Dari situ saya udah tau sih Sifat pengecutnya mereka Tapi ya Sifat dasar manusia seperti itu Mereka cari aman teman-teman Jadi gue sebagai Player yang bikin video ya Kayak Wajar sih It's okay It's okay Call 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 KO Jadi Buat temen-temen yang suka bacot Saya harapannya sih Kedepannya Player Indonesia di tingkat Internasional ya Internasional ya Jangan bacot lah Kalo di nasional kayak ini sih Oke lah Saya masih mencintai kalian apa adanya Walaupun saya dibacotin Gue pernah dibacotin ya Sebenernya Saya terus chat Chat Kesel gitu ya Tapi saya kayak gini juga sih Ngomongnya Biasa aja Cuman Cuman di chatnya tuh Saya lagi marah besar gitu Tapi saya lagi marah secat ini Gue lagi bikin video gitu loh Jadi kalo ngechat kayak gitu Kayaknya Kesannya jadi sangar gitu ya Padahal itu keyboard warrior Itu istilahnya keyboard warrior temen-temen Saya jadi banyak curhat ya Sambil ngajarin main Pake Fennec lah Fennec itu pusar Jadi kita mainnya di belakang Jadi Di Indonesia ini banyak banget Yang namanya keyboard warrior Apa itu bang keyboard warrior Keyboard warrior adalah Isilah yang digunakan Untuk orang-orang yang cuman Jagonya di Depan layar Di depan layar gitu Ngetiknya banyak gitu ya Kita jangan menang Oh ya nanti gak masuk youtube Mungkin dia bercanda temen-temen ya Bercanda Bercanda Supaya harga diri dia tuh Gak keinje-inje Seakan-akan Gue cupu bukan Karena gue bener-bener cupu loh Gue ngepur sama lo bang Tapi dia mengulangkan kata-kata Seperti itu Nah keyboard warrior itu adalah Mereka yang cuman bisa ngomong di Di youtube Bukan di youtube sih Di komen Kolom-komen Rekomongnya gede Banget ya Pasal akhirnya Ketemu aslinya tuh orangnya kalem banget gitu Jadi kita langsung Ke kanan aja Kita jebolin kanan ya Jadi kalo pake fanic Kita harus cepet-cepet nge-push tower Kenapa saya bikin item Yang nambahin Tag speed yang baru Karena kalo kita Fanic itu bisa mukul Langsung keluar 2 damage Dan itu langsung naikin 2 buffnya Dia bisa sampe 5 Kita kabur dulu Gila sakit banget Buset dah Cendolnya Cendol bang Cendol Ampun bang Kita buku bunuh ini dulu Abyssal Jadi Lihat youtuber kayak Lihat artis norak Norak Ngepur Ya alisernya ngepur lah Gue tau Jadi sebenernya saya bukan artis Saya gak pernah merasa Seperti artis Saya juga belum bilang Saya youtuber Saya cuman Pencinta pembuat video Gila So rendah hati Loh bang So rendah hati Loh bang Santah Ya emang gitu Saya mau beli ini Femnitut 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 dulu ya Kita prior dulu Jadi kita bakal bisa Hancurin toal dengan lebih cepat lagi sekarang Dan Di game yang Banyak bacor itu pun Tetap aja Fun aja Jangan terlalu Terbawa arus ya Jangan Labil emosi Dan karen-karen saya Suka marah-marah sih Dulu ya Demen banget gue Marah-marah di dalam game itu ya Goblok banget Tapi gue sambil ngakak gitu Mungkin kesannya gue lagi marah gitu ya Kocak-kocak banget Lanjut kita watin-watin Mabus loh kocak Karena Kalau kita marah di game itu Menunjukkan ketidak-dewasaan kita Ya emang gue juga gak dewasa sih Kebijaksanaannya Bijaknya itu Femnit Femnit Fira mati gak tuh? Mati Lagi ngepur dia ya Jadi gue akan mengajari kalian Kebijaksanaan Gila sosoan banget lu masih Masih ingusan aja Sosoan ngajarin bang Kita hancurin dulu tauernya Ntar baru gue omong Jadi gini Kebijaksanaan adalah Kebijaksanaan bukan Kemerdekaan adalah Hasil wangsa Ngomong apa sih lo memang lo mabuk ya Iya gue mau mabuk apa ya nih Mabuk micin tuh ya Kebanyakan makan micin jadi bego gue Jadi temen-temen ada istilah Generasi micin Eh mati ngapan itu Itu Generasi micin itu temen-temen Matiin semua gue hancurin tauernya dulu Biar kalian bisa War di depan sana Sabar 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 Oke kita hancurin tauernya Kayaknya aman deh ya Oke kita hancurin tauernya temen-temen Kita bisa hancurin sampai tauernya kedua Eh sakit 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 Ini mas Eje asli Kita jawab aja ya Iya Karena ini temen kita sendiri Kita jawab aja ya Kita ajalah Eje asli Tapi jangan panggil gue emas dong Gue merasa tua banget coy Dipanggil emas Jadi liat temen-temen Kita hancurin tauernya sempet banget Ini ada build monitor Terus Sekalinya mulai dapet ya Ngamuk dia Jangan gitu lah Jangan gitu Jadi ini player kayaknya main bareng ya Murka Kocok banget Yes masuk youtube Eje asli Alisturnya Dasar Kesannya mereka lagi ngepur gitu ya Mereka mainnya seseris mungkin gitu ya Di game sampe kayak Tapi kalo kalian nonton Kalian baru tau lah Betapa Cocok itu tidak baik ya Maksudnya yang cocok itu loh Kalo menang nanti Di delete Dia videonya Muku Ini adalah bacot yang Sangat-sangat Biasa sih Sering banget sih Saya yang liat kayak gini temen-temen Tapi biasanya tuh Bacotnya gak sedih ini Soalnya ini bacot yang di awal ya Jadi mereka udah kalah pasti Dan ini cuman Mempermalukan diri mereka sendiri sih Kalo yang biasanya tuh Udah menang tinggal 5 detik gitu ya Saya baru cocok Jadi saya mau ngechat Udah gak sempet ya Mati satu Kita bisa end sekarang Jadi temen-temen Inti dari permainan ini adalah Saya bakal jelasin Kalo si Fennec ini Gue main sambil Memberikan Apa namanya Memberikan Kuliah ya Kita ganti dulu lah itemnya Kita harus bikin dekskite Kita jual dulu nih armornya Ini apa-apaan ini ada armor disitu Jadi temen-temen Fennec ini sekarang Gak sebagus asal lain Jadi kita harus ganti Kita harus ganti Temen-temen harus ganti Nyobain archer lain Kenapa Fennec ini lebih ke pusar Saya yakin banget Kalo ini musuhnya banyak tank Saya bakal kesulitan banget Menangnya Dan kayaknya kita menang sih Tapi kalo untuk ngacurin bangunan Cepet banget Jadi di Mohon maaf ya di video ini Saya banyak curhat disini Karena banyak banget cocok yang Enak dibaca ya Gue demen banget Dan Untuk pemain Fennec Saya harapin sih Untuk nyobain hero lain Seperti Bukan Vera ya Violet dan Leon Karena mereka jauh dilihat Fennec Dan Fennec gak mungkin bisa menang Kalo satu lain Kalian mereka Kecuali Fennec nya pro banget ya Dan disini kita menang Dan kita jadi MVP Karena kita mati dua kali Kalo matinya sekali Mungkin kita bisa jadi MVP Gak mungkin sih Si monyet bagus banget mainnya Jadi itu temen-temen Gameplay kali ini Semoga temen-temen terhibur Walaupun musuhnya banyak cocok Dan Biasa aja sih gameplaynya Dan See you again In the next video Bye-bye